Berharap kehidupan dimana warga gua tetap putuh ya, saya memayangi, saya merupakan, saya berpunyai, saya berpunyai. Ya, saya berpunyai, saya berpunyai, saya berpunyai. Kabar bahagia Lesti Kejora dan sang suami Rizky Bilar dikabarkan akan segera merilis film yang dinaungi oleh MNC Picture. Kabar tersebut pun semakin diperkuat dengan unggahan terbaru officialman picture tentang persiapan jadwal penayangannya. Seperti diketahui Lesti Kejora memang sosok pedangdut yang multi-talenta. Bukan hanya di bidang bernyanyi, diam-diam ia memiliki mimpi untuk terjun di bidang akting. Selain memiliki mimpi di bidang akting, ia juga mengaku ingin terjun dalam bidang fashion. Lama menanti, keinginan itu akhirnya terwujud. Lesti Kejora diajak salah satu sahabatnya, Unilah Wati untuk berbisnis fashion. Istri Rizky Bilar ini merasa cocok bekerja sama lantaran berasal dari Tanah Sunda. Masya Allah, semua sudah direncanakan sama Allah. Ini juga satu keinginan yang diijabah, kata Lesti Kejora ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat belum lama ini. Senada dengan apa yang dikatakan Lesti Kejora, Unilah Wati berharap bisnis yang menjadi cita-cita mereka bisa berjalan lancar. Sama-sama dari nol, dengan Lesti. Posisi Lesti sekarang gak mudah ya? Ya semoga kita selalu istikomah dalam kebaikan ya, tutur Unilah Wati. Dalam bisnis fashion ini, Lesti Kejora akan bernaung di bawah merek Nobi. Ibu satu anak itu pun menyukai karena desain yang simple tapi tetap elegan. Selain simple, Lesti Kejora juga terinspirasi gaya berbusana dari negara Turki dan Malaysia. Terpenting kita memakainya dengan senang. Jadi orang bisa lihat auranya, terang Lesti Kejora. Lesti Kejora bersyukur apa yang dilakukan mendapat dukungan dari sang suami. Walaupun dengan adanya hal ini, pelantun insan biasa itu akan menjadi lebih sibuk dari biasanya. Bahkan di tahun besok, Lesti Kejora bersama Rizky Bilar sudah menyiapkan sejumlah rencana untuk masa depan mereka. Selebihnya ada rencana-rencana yang kakak Bilar susun rapi. Mohon doanya suami aku diberikan kesehatan biar semua berjalan lancar. Pungkas Lesti Kejora Selain itu, penyanyi dangdut Lesti Kejora dikabarkan tengah hamil anak kedua dari pernikahannya dengan Rizky Bilar. Isu ini mencuat usai Lesti Kejora sekeluarga datang menjenguk Aurel Hermansyah yang baru saja melahirkan baby Azura. Melalui Instagram pribadi, Atta Halilintar mengunggah momen pertemuan keluarga ini dengan caption yang seolah melempar kode. Baby Azura lagi disamperin Leslar Family, ada yang mau nyusul nih, tulis Atta Halilintar sebagai keterangan. Dalam unggahan tersebut, Lesti Kejora dan Aurel Hermansyah berdiri bersebelahan. Sementara itu, Rizky Bilar dan Atta Halilintar tampak menggendong anak mereka masing-masing di samping istri. Lantaran unggahan ini, Lesti Kejora diisukan sedang hamil anak kedua. Pasalnya Atta menyinggung mengenai menyusul yang diduga kode untuk anak kedua. Sayangnya, kode dari Atta ini justru dibantah tegas oleh Lesti Kejora. Bantahan disampaikan dalam sebuah video di Youtube. Belum, doain aja, ucap Lesti Kejora. Penyanyi dangdut berusia 24 tahun ini juga menjelaskan bila putra pertamanya, Baby Leslar masih dianggap terlalu kecil untuk memiliki adik. Abang L juga masih kecil, katanya. Kabar kehamilan kedua Lesti Kejora bukan kali ini saja berhembus. Sebelumnya ia juga diisukan berbadan dua alias hamil anak kedua. Ia dituding mencabut laporan lantaran sedang berbadan dua. Terima kasih sudah menonton!